Supporter Malaysia boykot federasi sendiri Fakta Miliano Jonathans yang tak sabar bela Indonesia Kepastian TC Jelang Rond ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Simak informasi selengkapnya sebagai berikut Breaking News Kepastian TC Squad Garuda Jelang Rond tiga Kualifikasi Piala Dunia Kabar menarik datang dari asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto Yang memastikan Sintayong tiba di Indonesia pada Minggu 11 Agustus Kemudian pada Kamis 29 Agustus Para pemain akan berkumpul sebagai persiapan menghadapi Timnas Arab Saudi Dan Timnas Australia di dua laga awal grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 dan 10 September Sebagai mana diketahui setelah membawa Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada pertengahan Juni lalu Sintayong memang langsung pulang ke Korea Selatan untuk menjalani perawatan karena sakit Ia sempat datang ke Indonesia untuk mendapatkan Golden Visa dari Presiden Jokowi pada Kamis 25 Juli lalu Namun setelah mendapatkan Golden Visa pada pagi hari Siang harinya Sintayong langsung pulang ke Korea Selatan Nova Arianto pun mengungkapkan kondisi Sintayong saat ini cukup baik Babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri akan berlangsung dari 5 September hingga 10 Juni 2025 Nantinya fase tersebut menerapkan format kandang dan juga tandang Dua tim teratas lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 Sementara itu tim yang menempati posisi ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Untuk itu kesehatan Sintayong menjadi faktor utama untuk membawa Scott Garuda tampil maksimal Fakta Miliano Jonatans yang tak sabar bela Indonesia Pertama Kebutuhan Sintayong Kans Miliano Jonatans untuk bergabung dengan tim nasi Indonesia sangat terbuka Mengingat kebutuhan tambahan di sisi kanan serangan menjelang putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Tim Garuda akan memulai Laga Grup C melawan Arab Saudi pada 5 September Dikuti oleh pertandingan melawan Bahrain, China, Australia, dan Jepang Dengan jadwal yang padat, Sintayong memerlukan stok pemain yang cukup Dan keadiran Miliano Jonatans bisa menjadi alternatif penting Kedua pengalaman di Eropa Masih berusia 20 tahun, Miliano Jonatans saat ini bermain untuk klub kasta kedua Liga Belanda SBV Vitesse Arnhem Dengan 20 penampilan, ia menunjukkan kecepatan, intuisi menyerang, dan kemampuan umpan yang memadai sebagai winger Bermental kuat, ia tidak mudah menyerang dalam duel satu lawan satu Setelah bergabung dengan Akademi sejak 2014, karirnya melesat cepat ke tim senior pada 2022 Dengan pengalaman tersebut, Miliano Jonatans bakal mampu memberi warna berbeda dengan kombinasi para penggawa lainnya Ketiga, kode siap jadi WNI Miliano Jonatans pun menunjukkan kesiapan untuk menjadi WNI Setelah keluarganya mengunjungi Depok pada Juli lalu Dan bertemu Hamdan Hamedan selaku tenaga ahli Kemenpora Ia kemungkinan menyampaikan keinginannya untuk membela timnas Indonesia Miliano juga pernah ke Indonesia saat kecil dan berharap bisa segera kembali ke kampung halaman neneknya itu Pernyataan tersebut menegaskan keinginannya untuk memperkuat squad Garuda Beda nasib dengan timnas Indonesia Malaysia kena boykot supporter sendiri Timnas Malaysia tengah menjadi perbincangan publik ASEAN Lantaran memiliki nasib berbeda dengan timnas Indonesia terkait antusiasme supporter Sebagai mana diketahui, antusiasme supporter dalam mendukung timnas Indonesia tengah berada di titik tertinggi Khususnya beberapa bulan terakhir Hal ini tidak lepas dari performa apik squad Garuda Hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Adapun pertandingan kandang pertama Indonesia akan berlangsung pada 10 September mendatang melawan Australia Ribuan supporter diakini akan membanjuri Stadion Utama Gelora Bung Karno pada laga tersebut Pada bulan yang sama, timnas Malaysia akan berlagak di Piala Merdeka 2024 Di mana mereka berstatus sebagai tuan rumah Menariknya, tim Aswan Pau Marti Vincente itu terancam akan melakoni pertandingan Piala Merdeka 2024 Tanpa dukungan supporternya Hal tersebut menyusul munculnya ancaman Ultras Malaya untuk memboykot Piala Merdeka edisi ke-43 itu Melalui media sosial, Ultras Malaya menyebut alasan memboykot turnamen tersebut karena tidak puas dengan asosiasi sepak bola Malaysia Sakit dan akan terus sakit, jangan sampai berobat Kosongkan stadion, tutup kurva Pesta Bola Merdeka Hashtag rasat bola sepak Malaysia Tulis Ultras Malaya melalui laman X Di lain sisi, Ultras Panthers dalam postingan DX juga mengumumkan akan memboykot Piala Merdeka 2024 Ultras Panthers menjelaskan isu mundurnya pelatih Kim Pan Gon Surat dan minimnya rasa empati atas kejadian yang menimpa para pemain timnas khususnya kasus Waisal Hali menjadi salah satu faktor penyebabnya Sementara itu, Ultras Kuala Lumpur juga mengunggah poster di media sosial dengan pernyataan memboykot turnamen tersebut Jika kampanye boykot benar-benar terjadi, maka hal tersebut akan menjadi pukulan telak bagi squad Harimau Malaya